Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa youtuber dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Heriqbal di channel youtube Heriqbal Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai Oracle Cloud Freed Gear Dimana Oracle menyediakan sebuah layanan yang selalu gratis Nah apa aja sih yang selalu gratis itu Jadi yang ada selalu gratis adalah 2 autonomous database Dimana tiap database itu dapat 20GB Lalu dia juga ada 2 compute VMS Juga dia memiliki 100GB block volume dan 10GB object storage Kurang lebih seperti itu ya Nah saya menggunakan layanan daripada Oracle ini Untuk saya gunakan sebagai not read Jadi kalau teman-teman ingat Bahwa saya pernah membahas mengenai bagaimana kita membuat sebuah IoT platform Dengan not read dan database MariaDB Nah disini seperti yang saya ceritakan Jadi ada program di Arduino yang mengakses ke cloud Jadi ini cloudnya Oracle Lalu kita connectin Cara connectnya juga mudah ya Jadi dia pakai 1.880 Nah sehingga setiap saat datanya dikirim ke Oracle Always Free VM on Oracle Cloud Lalu apa saja sih yang harus kita lakukan untuk membangun VM Oracle Cloud Untuk itu sebelum membahas terkait dengan masalah bagaimana kita membuat Oracle Cloud Ada baiknya kita saksikan dulu video berikut ini Want free cloud services to get hands-on experience with Oracle's Generation 2 cloud infrastructure And the world's first autonomous database? Introducing the Oracle Cloud Free tier It's easy to sign up and there's new cloud services that are always free for you to use Give Oracle Autonomous Database a try for transactional and analytic workloads Prototype your own development environment on compute VMs And develop and install software that you may need for building and deploying applications When you sign up you get the essentials you need to build and test applications in the cloud Including two compute instances NVMe SSD powered block storage High bandwidth object storage Enterprise grade virtual networks and load balancing And free bandwidth Operate these always free cloud infrastructure resources by console, APIs and SDKs Or automate it all with Terraform And best of all, you also get two free instances of Oracle Autonomous Database With new always free Oracle Autonomous Database You can run both autonomous transaction processing and autonomous data warehouse They come preloaded with a REST-based data management interface Built-in SQL Developer IDE And Oracle Apex for rapidly building data-centric apps that look beautiful on desktop and mobile browsers You also get powerful tools and utilities plus drivers for all your favorite programming languages It's all built on Oracle, the world's number one SQL database You'll also get free credits to spend on paid services for even more possibilities When you're ready to take a project running on always free services to the next level It's easy to upgrade to a paid subscription and get access to our complete stack of fast and scalable data management Infrastructure developer and analytics services Sign up now to get all of these free benefits and more Learn, experiment, and start developing with everything Oracle Cloud Infrastructure and Oracle Autonomous Database have to offer Visit oracle.com slash cloud slash free to get it today Okay, angka pertama yang akan kita akun adalah kita memasukkan email yang sudah kita daftarkan pada saat kita membuka akun di oracle cloud always free tier Lalu kita masukkan passwordnya Setelah kita sign in, maka kita akan mendapatkan seperti ini Ya, disini kita mendapatkan jatah 400 USD ya Nah, ini saya sudah kepake 5 USD karena saya tadi mencoba di ATP database Ternyata yang ATP database ada sedikit Pemasalahan Jadi saya hanya menggunakan yang VM instansi aja Nah, disini Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita membuat namanya dulu Mungkin namanya not read Lalu Pastikan Kita punya ini SSH ini Kita bisa Pastikan Apa yang mau kita upload atau mau kita paste disini Dan ini SSH harus pake ya Karena Kalau enggak kita gak bisa Mengakses ke VM nya Lalu kita Specify mungkin Minimal 50 GB Lalu setelah itu kita create Jadi sangat mudah Jadi kembali lagi saya ulangin ya Jadi kalau untuk membuat Sebuah layanan ini Kita baik lagi Nah, pertama-tama yang kita pilih adalah Create VM instansi Yang always free Relegable Lalu kita namakan apa Nama Komputernya Saya namakan not read Lalu disini Pastikan dia adalah Dia cuma dapat I21 Micro Dimana memory nya hanya 1 GB Network bandwidth nya 0,48 Gigabyte per second Nah, disini IP address Yes, yes Nah, yang pastinya adalah Kita harus punya SSHK Jadi kita bisa Public Upload Atau Pasteur Yang pasti harus ada Atau jilinnya Yang kedua Kita spesifikasi Berapa Jumlah volume Untuk booting Nah, disini 50 GB Saya ambil Lalu Setelah itu kita create Nah, ini saya sudah buat Disini not read Nah, disini ada APA nya ini 140 3937 Lalu pastikan Bahwa Di not read nya Kita harus Pastikan Kita punya Security list Untuk not read Sudah diaktifkan Ini caranya gampang banget Misalnya kita tinggal 0 gini ya TCP Lalu Port apa yang Mau kita bikin Seperti itu Lalu kita add Supaya Not read nya bisa diakses Dari Luar Setelah Kita bikin ini Maka Selanjutnya adalah Kita Harus Install Di VM nya Apa aja Jadi kita lihat Disini ada IP address nya Kita copy Kita copy Lalu kita Jalankan Power cell Disini kita Jalankan Power cell Lalu kita Lakukan Beberapa Tahapan Pertama Kalau untuk install Not read Maka kita Menggunakan Comment seperti ini Bus C Setelah itu Setelah not read nya Selesai di install Lalu kita Lakukan Not read start Dan untuk Memastikan bahwa Kalau misalnya Kita reboot Not read nya jalan sendiri Maka kita bikin Sudo System CTL Enable Not read service Jadi kalau kita Buka Not read Di IP yang ini Copy 1880 Maka Dia akan Tampilkan not read Seperti itu Selanjutnya Setelah kita Selesai Melakukan instalasi Kemudian kita Melakukan install MagaDB Pertama-tama Kita Sudo Yum Install Wget Lalu kita Download MagaDB Yang versi Setup Lalu kita CH mode Kemudian Kita Repose Setup Lalu kita Install Kalau sudah Di install Maka kita Lakukan Kita jalankan MagaDB Sistem CTL Start MagaDB Setelah itu Kita jalankan SU Sudo SU Lalu Kita jalankan Aplikasi MySQL Di dalam Aplikasi MySQL ini Kita Alter User Root Local Host Dengan Password Yang Kita Mau Berganti Dalam ini Saya Menggunakan Password Kosong Setelah itu Kita Flush Privilege Kalau Sudah Lalu kita Exit Kemudian Kita Stop Sistem MagaDB Nya Kemudian Kita Reboot Biar Kita Yakin Untuk Mereboot Nya Gampang Kita Tinggal Lakukan Disini Reboot Maka Dia Akan Reboot Setelah Direboot Maka Kita Jalankan Lagi Sudo Sistem Start MagaDB Service Sehingga Kalau kita Lakukan Ini Maka Si MagaDB Nya Automatically Sudah Terinstall Langkah Selanjutnya Adalah Kita Tinggal Menginstall Menjalankan Membuat Database Membuat Table Dan Sebagainya Nah Ini Kita Bisa Lihat Performance Daripada Pemakaian Note Red Disini Memory Hanya Kepakai 64% Kita Bisa Lihat Apa Apa ini Tuh Hanya 64% Juga Kalau Dix Nya Juga Sangat Tepet Dikit Ini Juga Dist causa Dix EO Dix 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 Artinya Dengan Standart 1GB Tadi Tidak terlalu Bermasalah Kita bisa Lihat Dengan Standart Yang Ini Dengan Pemakaian E21 Micro dimana memorinya hanya 1GB kita tetap masih bisa menjalankan aplikasi notret dan kita bisa lihat humidity nya jadi tidak ada masalah dengan bandwidth yang hanya satu memori yang hanya 1GB dia bisa jalan di notret nya sendiri kita sama seperti program-program yang saya lama saya cek authorization dan sebagainya nah di maria db nya disini seperti ini jadi localhost 3306 root 0 database saya dan us database sehingga hasilnya setiap kali si arduino kirim data ke notret maka dia otomatik akan posting ke maria db sql server sehingga kita bisa lihat disini jam 636 dia akan tertambah terus setiap detik dan ini proses ini tidak mengganggu daripada aktivitas ini ya silakan dicoba sendiri ya bagaimana kita menggunakan oracle cloud untuk membuat iot dengan menggunakan notret dan maria db database server terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh